Penyakit demam berdarah Dengge penyebarannya semakin meluas. Beberapa anak desa Wanamulia Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dirawat di rumah sakit akibat terserah penyakit mematikan tersebut untuk mengatasi penyebarannya mukde-bede. Kartai Partai Perindoh, Jawa Tengah langsung turun melakukan pengasapan. Penyebaran penyakit demam berdarah Dengge semakin meluas. Empat anak desa Wanamulia Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah sempat dirawat di rumah sakit akibat terserang penyakit mematikan ini. Untuk mengatasi penyebaran nyamuk DBD, masyarakat meminta Partai Perindoh melakukan fogging di pemukiman mereka. Tidak menunggu lama, kader Partai Perindoh, Jawa Tengah langsung turun melakukan pengasapan. Harapan kami dengan adanya fogging ini seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Jici bahwa kami ingin supaya desa penerbebas DB, terlebih lagi ada anak yang sempat terkena DB dan dirawat di rumah sakit. Dan kami berharap kehadiran Perindoh di desa pener betul-betul bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Tak hanya fogging, Partai Perindoh juga peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan menggelar kegiatan Bazar Beras Murah di lapangan perumahan Jalan Jatayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Bazar Beras Murah yang menjual paket beras seberat 2,5 kg seharga Rp10.000 langsung di serbu warga sekitar. Harapannya supaya masyarakat di Kabupaten Pekalongan bisa menikmati beras murah yang diadakan Bazar Kartini Perindoh bersama Ketua DPD Perindoh, Bapak David. Partai Perindoh berkomitmen untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kecil, sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan.